Kupat Tahu Pudis Apa ini Pudis? Ini lontong Pudis Lontong kotak Aduh Maaf ya pak Iya pak 2 kilo ada nih pak Duh ada-ada aja deh Tezi Kok dijadiin alat gym gitu sih Eh tapi itung-itung buat olahraga pagi ya Pudis Jadi abis olahraga makan lontong deh Kupat Tahu Gempol ini Memang jualannya pas sarapan gitu ya Pudis Kalau mau cobain bukanya dari jam 6 pagi Sampai jam 12 siang Wah Nah padahal ini gede ya Tapi kenapa bisa Ini pasti bakal lembut nih Karena soalnya goyang nih goyang Tuh kaitan lembut banget kan Tenang Pudis Ketupat 2 kilonya bukan buat seporsi kok Kayaknya sih bisa buat 10 porsi deh Potong-potong dulu ya Biar ketahuan gimana tekstur si ketupat raksasa ini Potong dulu terus Tuh gampang banget dipotongnya Nah abis itu Nah abis itu gini pastikan Oke Semua serba steril Saya tau nih kalau gini nih Tuh lembut banget Pudis Tuh ya tuh Lembut banget Tuh Ini bakal lumer di mulut nih Pudis Wah bener-bener lembut ya Pudis Selembut hati kamu saat jatuh cinta sama do itu Eh By the way Kok kepikiran ya bikin ketupat gede kayak gini Jadi ceritanya Kupat Tahu Gempol ini udah jadi idola masyarakat Pas jam-jam sibuk Katanya bisa rame kayak pasar Jadi daripada bikin ketupat ukuran kecil yang butuh waktu lama Sekalian aja kan bikin versi big size Jadi lebih gampang pas warung ini lagi diserbus sama pelanggan Wih keren juga ya idenya Mantap Apa lagi Pak? Paling tahu Tahu? Paling tahu ya Tahunya dari? Dari Cibuntu Cibuntu Pak? Iya Oh Dari zaman Dari zaman bahla ini ya Ya tahun 65 Oke Setelah itu Pak apa lagi? Tauge Toge Semuanya banyak Untuk pelengkap kupat warung ini menggunakan tahu kuning yang udah dicampur dengan kunyit ketumbar dan bawang putih ya Fudis Sip deh Tezi Kalau isiannya udah semua step selanjutnya tambahin apa lagi nih Ya pakai bumbu Bumbu? Bumbu kacang? Ya Nah ini pasti rasanya disini nih Fudis Yang bisa bikin ini bertahan dari tahun 65 Ini kacangnya dari mana sih Pak? Dari Tuban? Tahu dari Cibuntu Ini dari Tuban Cukup Pak? Cukup Pak? Sengaja mendatangkan kacang tanah langsung dari Tuban Jawa Timur karena ukurannya lebih besar dan warnanya lebih terang Katanya sih kacang dari Tuban juga lebih gurih loh Fudis Lihat tuh penampakan bumbu kacangnya Aduh hai menggugah selera eih buat segera disantap Eh tapi tunggu dulu ya karena masih ada yang kurang tuh kayaknya Kerupuk Yang satu ini gak boleh ketinggalan alias wajib jip 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 Warga Plus 62 bisa protes loh kalau kerupuknya gak ada Pak saya pengen cobain dulu Eh Pak katanya ada ini ya lontong kari Lontong kari ada Lontong kari? Ada Pas banget nih Fudis Saya belum pernah nyobain Saya pengen tau Pak Saya pesen satu ya Nah lontong kari ini juga gak kalah spesial loh Fudis Bumbunya pakai aneka rempas seperti cengkeh, kapulaga, lengkuas, kayu manis, dan daun salam Perpaduan santan dan kaldu daging bagian sandung lamur alias dada sapi memang gak ada duanya Fudis Lontong kari ini juga termasuk makanan khas dari Bandung loh Yang wajib banget masuk daftar kulineran kamu kalau lagi jalan-jalan ke kota kembang Oke deh Tezi semua udah lengkap tuh di meja Capcus kamu takis aja semuanya Gaskan Mudis ini jadi makanannya sudah di depan mata Upat tahu yang legendaris Saking mantepnya jadi legend Ya coba dulu kuahnya Bumbunya enak banget ini Kacangnya juga Crunchy-crunchy juga Terus kecapnya juga pas Gak terlalu yang manis-manis banget Terkadang kan kalau patah itu ada yang bumbunya terlalu manis gitu kan Ini enggak ini pas banget Duh baru kuahnya aja udah endul ya Tezi Rasanya yang manis dan gurih emang pas banget eh Apalagi kalau ditambahin sama isiannya pasti bakal lebih nampol Gas Tezi isiannya takis juga tuh Oke cobain nih tahunya nih supaya kita potek ya Wah Ini ya pake-pake toge Coba ya Ini Kayak gak berasa Mungunya apa gigit tahu nih Lembut banget jadi kayak lumer gitu Lumer kena bumbu kacang Wah the best ini Togenya yang masih berasa kerenjis-kerenjis ketika dimakan Menambah sensasi segar dalam kupat tahu ini foodies Ditambah tahu dan kupatnya juga gak kalah endes Lazis Oh iya ngomong-ngomong kupat tahu dan tahu kupat itu berbeda ya foodies Kalau kupat tahu menggunakan bumbu kacang kayak begini nih Sementara tahu kupat menggunakan kuah yang terbuat dari campuran gula merah, kecap manis, dan cabai rawit Coba ini ya Pake daging juga Ini ya Untung lembut banget Hampir sama kayak bubur Jadi di mulut Sampai mirip tuh Gubur sama lontongnya Tapi tetep Tekstur lontongnya ada Jadi lontong Kena daging Kena bawang goreng Kena kuahnya gak ada kari-karinya Berkelas Yaudah deh Tezi Lanjut makan aja tuh Abisin semua Nah bagi kamu yang lagi di kota Bandung dan bingung mau cari sarapan apa Cus Langsung aja ya Datang ke kupat tahu gempol di jalan gempol kulan nomor 53 Citarum, kota Bandung Bangar leceh Bener aja Tapi rasanya Gak receh Bangar leceh Aaaaah Gak Gak Terima kasih telah menonton!